Ya, bicara apa ya, kejelian warga net atau netizen itu cepat ya artinya. Artinya heboh di Jakarta, di Surabaya juga langsung di crosscheck. Waduh, heboh. Dan ini juga hebohnya selain melusukannya juga bahkan orang-orang yang ditemui oleh Burisma ini juga akhirnya di crosscheck begitu ya. Betul. Oleh netizen dan juga media. Meskipun ada data-data yang mana nih yang mau dipercaya. Jangan sampai masyarakat jadi tambah bingung. Ya, kan gitu. Kita langsung bahas mengenai hal ini. Ini sudah ada dua narasumber, tapi yang sudah bergabung bersama kita sudah ada Gilbert Simanjuntak, anggota DPRD, DKI Jakarta, fraksi PDIP. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Sehat, Bang. Sehat, Bang. Sehat. Ya, itu penting ya, lagi COVID. Betul, Bang. Bersama Abang ada juga Bang Gais, ya. Bang Gais Kalifah. Kita nanti tunggu sambungannya ya dengan Bang Gais Kalifah. Saya ingin ke Dewan dulu deh ya, dari Bang Gilbert, menanggapi pro dan kontra ya, yang terjadi setelah melihat Ibu Risma, Mensos, turun ke lapangan, menemui dan mendapati gelandangan dan pengemis. Komentar Anda, Bang Gilbert. Nah, baik, makasih. Saya heran, kenapa itu menjadi persoalan ya? Itu kan kejadian spontan, yang artinya ya, sasa saja. Yang masalah adalah kalau kemudian pejabat tidak turun belusukan, tidak turun ke lapangan. Ini kan yang dilihat di kantor, kemudian lagi di jalan, di sudirman, satu lagi saya lupa. Karena ada tiga tempat yang setahu saya itu, yang termonitor. Jadi kalau kemudian itu menjadi persoalan, lalu bagaimana orang yang tidak belusukan, kenapa itu tidak dipersoalkan? Harusnya dipersoalkan orang yang tidak belusukan. Belusukannya karena disorot media, akhirnya menjadi perbincangan banyak pihak begitu Bang. Kalau misalnya belusukan yang tidak kelihatan mungkin ke pelosok-pelosok, ya mungkin kita semua juga tidak tahu dan juga tidak memperbincangkan. Artinya ada yang merasa itu menjadi mainannya, itu kan kekanak-kanakan, mainan saya diambil begitu, sikapi aja secara dewasa. Siapa Bang kira-kira mainan saya diambil itu maksudnya siapa Bang? Ya mungkin yang merasa mainannya diambil lah ya, tentu kalau kita melihat ya orang yang protes begitu. Bang, mungkin saya ganti lah Bang, jangan kita pakai diksi mainan Bang ya kan, khawatir nanti tersinggung kan. Mungkin sebetulnya kan mereka itu kan harus diperhatikan dan difikirkan kan begitu ya Bang ya? Yang siapa mereka itu? Ya artinya yang PMKS-PMKS ini? Betul, betul. Makanya kalau orang belusukan kenapa menjadi masalah? Yang tidak benar adalah kalau tidak belusukan, ngapain kemudian mesti di belakang meja terima laporan, muncul di TV, turun aja ke lapangan. Kalau tidak berani turun ke lapangan, ya kemudian orang turun ke lapangan, ya jangan salahkan yang turun ke lapangan. Yang Anda maksud siapa sih Bang Gilbert? Ya kita nggak usah sampai ke nama lah, tetapi Anda tahu maksudnya. Bang kalau melihat, ya. Artinya, kalaupun ini kemudian mau digiring opini seakan-akan pencitraan lah segala macam, saya melihat ini spontanitas kok. Kedua, ya kalau kemudian ini dianggap pencitraan, pencitraan yang baik. Tetapi sama sekali tidak ada niat, kalau ada niat tentu tidak spontanitas. Walaupun yang ketiga, yang ketiga saya kira yang berhak, bagaimana? Menteri Sosial kan seharusnya mengurusi lebih ke nasional. Kalau belusukan ke... Bagaimana Anda mengatakan dengan dia belusukan, kemudian menjadi melupakan nasional, itu kan kemudian terlalu prejudis begitu. Saya yakin Bu Risma tahu skala prioritas, karena beliau juga pernah jadi wali kota dan beres. Sangat-sangat tahu skala prioritas. Bahwa kemudian ini muncul ke permukaan, itu kan karena yang ditangkap oleh media. Bahwa kemudian sebelumnya beliau sudah mengatakan data Bansos mesti diperbaiki, ada yang salah dengan ini, dana 1,3 itu kemana aja, gak jelas, dan segala macam, dan segala macam, itu sudah disebutkan sebelumnya. Ini kan hanya kejadian kecil waktu beliau melihat sekeliling kantornya, dan itu kan spontanitas. Yang ngapain kemudian beliau jauh-jauh melihat apa itu PMKS ke Harus ke Papua, ke Aceh, yang di ujung Indonesia, begitu yang terlalu jauh, di depan kantor sendiri aja gak dilihat. Loh, bagaimana Anda, di rumah Anda, Anda gak beres, Anda di kantor berkuar-kuar. Jadi udah tahu, dia mengetahui data realnya begitu ya Bang ya? Iya, di rumahmu aja dulu bereskin, bilang sama mereka. Oke, Bang Hilbert, tahan dulu Bang, ada juga yang mau bersuara saya yakin Bang, namanya Geis Khalifah, ini produser Jakarta Melayu Festival, selamat pagi Bang Geis. Selamat pagi. Komentar Anda Bang Geis, langsung saja lah. Tentang. Tadi yang disampaikan oleh Bang Hilbert, cuman Juntak? Saya dengarnya cuman sebagian tuh. Oke, ngapain sih dimasalahin Ibu Risma yang lagi mengerjakan tupoksinya, begitu loh. Beliau pernah juga menjadi wali kota, artinya beliau ya konsen terhadap pengentasan masalah sosial. Tupoksi, yang sedang mengerjakan tupoksinya. Iya. Tupoksi Kemenses memang mencari pemulung. Loh, kan menemui dan bertanya kepada pemulung kan perlu gitu Bang? Lah, tupoksi Kemenses itu kebijakan, mengelola fakir miskin, merawat, dan segala macam, jumlahnya secara nasional, jumlah provinsi yang paling banyak itu ada lima, Jakarta nggak termasuk, di sepuluh provinsi termiskin Jakarta juga nggak termasuk. Tuh Bang Gilbert, mungkin bisa langsung dijawab nih, ini Jakarta nggak termasuk nih. Semua setuju data itu, nggak usah disebutkan juga Ibu Risma tahu, ini kan kejadian spontan aja. Kalau Ibu Risma tahu tapi ngapain mengerjain tugas yang tidak masuk dalam prioritas itu Bang Gilbert? Nah, ini gini, Anda waktu ke kantor, kemudian melihat pemulung, Anda sebagai Mensos, apa yang Anda kerjakan? Ngapain Anda bicara di pasar baru itu dekat kantor ke Mensos ya? Nah, itu kejadian tiga tempat, Jakarta itu adalah daerah yang lebih mudah dikunjungi daripada kemudian pergi ke daerah dengan gambaran pemulung. Itu semua dianggap. Ya, boleh satu persatu Bang? Boleh gantian nggak? Boleh. Ya, artinya kalau Ibu Risma melihat di Jakarta kan tidak terlalu menghabiskan dana, daripada kemudian dana dihabiskan untuk misalnya kejadian yang nggak perlu, Formula E, ini kan dia langsung pergi. Jadi, melihat dari Jakarta sehingga tidak perlu menghabiskan dana ke daerah lainnya begitu Bang. Saya ingin mengulang karena ini percakapan minggu sebulan lalu ya, Formula E ya. Nggak, nggak, kita nggak usah terlalu lebar. Nggak, nggak saya harus katakan supaya Bang Gilbert nggak ngulang-ngulang. Dan Formula E tidak hilang, hanya di Dunda. Secara internasional semua di Dunda. Yang hilang itu 648 miliar, membeli aliran sendiri di jangka arah yang ditanggung jawabkan aja itu, bukan persoalan Formula E. Kalau Formula E nggak hilang, cuma di Dunda. Baik, kita fokus kembali ke... Sementara yang perlu jelas hilang, 648 miliar nggak pernah dipersoalkan. Baik, Bang Gis, kembali ke tema Bang. Tadi dikatakan oleh Bang Gilbert bahwa... Baik, itu melihat Jakarta sehingga tidak perlu mengeluarkan dana lebih, melihat ke pelosok-pelosok daerah lainnya begitu? Ya, sekarang kan begini ya, kalau di Jakarta ada tanggung jawab Kak Dinsos. Terus kalau seorang Menteri datang terpilih untuk memberesi Kemensos. Adanya di Jakarta, ada gurbenurnya. Kalau secara adab datang aja, atau panggil, panis, yuk kita kontrol kondisi Jakarta. Apa yang salah sih? Secara apa tadi Bang Gis bilang? Secara adab. Secara adab, secara adab, berbicara secara etika. Kadang-kadang orang lebih ngerti adab, berbicara secara etika. Nah, kalau misalnya Bu Risma langsung melakukan itu, berarti Bu Risma tidak melakukan yang Anda sampaikan, Bang? Ya, Anda sendiri yang menjelaskan, saya cuma mengatakan. Ya kan, saya bertanya Bang Gis. Iya, sama lah. Bang Gilbert, boleh dijawab mungkin Bang? Apa yang salah, kalau kemudian masalah kesehatan yang diurusi Bu Risma, itu mungkin dia mesti soan. Kalau urusan Kemensos, se-Indonesia urusan dia, masa setiap kali dia ke spontanitas begitu, mesti lapor. Ini kan diurusi, kan masalah sosial. Apa yang salah di situ? Oke, Bang Gis, apa komentar Anda Bang Gis? Kalau kemudian soan, itu dia kalau itu tidak salah, kalau itu tidak salah. Kenapa pekerjaan ambulan, Bu Risma sampai ngamuk-ngamuk dengan Hovipa pada saat itu? Pada waktu itu, sebagai wali kota, bandingkan. Nah, ini juga sebagai gubernur. Nah, kemudian yang pertama dilihat, adalah yang di belakang kantor. Oke, Bang Gilbert, mungkin tidak perlu soan, tapi bersinergi, berkomunikasi, koordinasi begitu dengan gubernur yang memang itu tupoksinya gubernur sebenarnya. Betul. Tidak dikatakan bahwa kemudian Bu Risma mengambil alih, bahwa kemudian itu spontanitas. Masa seorang menteri spontanitas begitu Anda mesti? Yang masalah itu, yang tidak belusukan. Anda melihat nggak ada yang belusukan dari Pemprov? Karena kemudian orang yang belusukan Anda persoalkan, belusukan itu melihat kenyataan di lapangan, tidak menerima laporan di belakang meja. Dengan begitu, semua orang bisa melihat bahwa kemudian belusukan itu perlu. Kita hargai aja. Ini udah mulai ngerucut nih, Bang Gilbert nih. Tadi saya tanya, dibilang katanya yang nggak perlu saya sebutkan namanya. Nah, ini udah mulai keluar nih. Dari Pemprov nggak ada yang belusukan, Bang Gis? Kalau dari Pemprov nggak ada yang belusukan, karena belusukannya nggak cari kamera. Nah, belusukannya itu datang ke perkampungan kumuh, ada nana-nana miskin, sakit, diangkat, dibawain ambulans, dirawat di rumah sakit. Ada warganya yang meninggal, dia datang. Saya fotonya banyak tuh, mau sikir kasih lihat sekarang. Tapi nggak pakai-pakai kamera gitu loh. Belusukannya nggak pakai kamera. Karena dia memang belusukannya benar-benar bekerja. Jadi kalau belusukannya pakai kamera, namanya apa, Bang Gis? Menuju Pilkada 2022, kalau berani ada Pilkada. Bang Gis, tadi ada sempat pernyataan dari Bang Gilbert yang menyatakan sebenarnya aksi belusukan ini nampaknya mengganggu beberapa pihak begitu. Apakah ini juga merusak atau mengganggu citra seseorang kah begitu? Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Nggak ada, nggak ada mengganggunya. Nah cuma, ini warga Jakarta melihat kok, tumben-tumbennya, itu Dirman, ada pemulung tumben gitu loh. Kok Pak? Kan semua orang di Jakarta ini tahu bagaimana jalan itu menjadi karpet merah, menjadi jalan yang sangat dijaga. Seumur-umur kita di Jakarta, lahir di Jakarta, besar di Jakarta, ngelihat monas dari dari dekat ya, nggak dari kalender gitu. Itu ngerti betul bahwa Sudirman Tamrin itu selalu terjaga. Ya kan 24 jam nggak mungkin terawasi terus, Bang Gis? Bagaimana itu mungkin diluruskan? Terawasi terus, terawasi terus. Terawasi terus. Jalan itu terawasi terus. Itu diplomat asing loh, itu internasional yang langsung melihatnya. Jadi menurut Abang, kok bisa ada tunawisma di situ, Bang? Gimana? Ya, diterjemahkan sendiri aja. Oh yaudahlah, kalau gitu. Baik, nanti yang menerjemahkan. Saya kira itu mesti diluruskan ya. Apa itu Bang Gilbert? Kita mau jeda dulu nih soalnya Bang Gilbert. Singkat saja. Baik, jangan mengarah senamakan rakyat, mengatakan warga melihat itu segala macam. Rakyat tahu apa yang benar, apa yang tidak. Jangan mengatakan warga. Jangan mengatakan rakyat, dan jangan membuat opini yang mengiring masyarakat. Rakyat tahu mana yang benar, mana yang tidak. Kita sudah melihat pilkada yang baru lalu, masyarakat tahu apa yang mesti dikerjakan melakukan pilkada di tengah pandemi, dan mereka memilih dengan sesuai apa yang dia mau. Baik, Bang. Jangan mengatakan nama rakyat. Oke. Mengatakan nama sendiri atau kelompok sendiri. Rakyat itu tidak mengatakan nama rakyat, saya sebagai warga, saya di Jakarta. Baik, Bang-Abang, ini menarik sekali. Saya menyatakan saya sebagai warga lahir di Jakarta, besar di Jakarta, melihat panah. Oke, oke. Langsung tidak berkata dari saya, nggak mengatakan warga. Bang Gilbert, ada Bu Lely Alryani nih ya. Nanti mungkin kita coba dengarkan tersujukan nikita ya, pagi ini dengan suara dari Ibu Lely gitu. Usai jejak pada warga berikut, kami akan berjalan.